Hai guys welcome to daily screen welcome to daily update so di video kali ini kita ada update terbaru kita khusus satu berita saja tentu saja Spiderman keempat yes 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 akhirnya Spiderman keempat versi Tom Holland akan dilanjutkan info ini pertama kali kita lihat di Twitternya Daniel RPK seperti biasa lah dia akan selalu akurat biasanya kalau informasi tentang projek-projek dari MCU khususnya dan ya Spiderman keempat dari Tom Holland ini akan segera diproduksi John Watts masih tetap menjadi sutradara dari 12 ada tiga dan sekarang keempat tetap dia gue nggak tahu nanti gimana dan rencananya juga akan hadir di Juni 2025 karena memang ada beberapa demo SIG after kita nggak tahu apa mundur apa enggak setidaknya ya perkiraan kita tahun 2025 akhir jadi tenang-tenang saja kita yang semakin menarik Sony baru saja mengumumkan beberapa list-list film yang akan dirilis sampai di tahun 2025 ada dua jadwal yang masih kosong antitel gitu ya yang pertama itu di bulan November 2024 yang kedua ada di bulan Juni 2025 nah kita duga keras sejak saat itu adalah yang November itu Venom film lanjutan dari Venom dan yang Juni itu tetap saja Spiderman versi Tom Holland Spider-Man 4 gitu ya tetap kerjasama sama MCU dan juga Sony dan kita senang banget gitu ya karena harapan kita adalah semenjak Avengers Endgame kan Tom Hardy kan meninggalkan gitu Venom itu kan meninggalkan simbiot di semesta dari MCU cuman secuil sih tapi jangan remehkan cuilan karena secuil Venom yang ada di versi Spider-Man 3 Sam Raimi aja udah ngebuat heboh sedemikian rupa apalagi secuil di versi Marvel ada maksud tertentu kenapa meninggalkan simbiot secuil ini dan simbiot ini mengenali sosok Spider-Man tentunya karena dia sebelum itu kan dia ngeliat wajah Spider-Man versi Tom Holland lagi bermasalah dan dia kenal banget dan musuh bebuyutannya itu ya tentu saja Spider-Man jadi dia mencari inang nantinya akan sampai ke Spider-Man versi Tom Holland nah menariknya adalah Spider-Man keempat ini akan melanjutkan detik-detik akhir ketika si Tom Holland ataupun Peter Parker ini bertemu dengan Zendaya MJ dan disana kan mereka udah lupa gitu ya dan sekarang akhirnya si Peter Parker ini jauh dari kata-kata teknologi yang luar biasa milik Tony Stark dan sebagainya gitu ya dan sekarang dia harus berdiri sendiri tanpa bantuan dari Avengers tanpa bantuan dari teknologi dari Tony Stark dan itu menarik banget dan kita akhirnya menyaksikan Spider-Man Peter Parker yang sebenar-benarnya Spider-Man tetangga kita Spider-Man superhero jalanan sama kayak Daredevil dan inilah yang bener-bener gua mau gitu ya karena jujur gua paling suka adalah penggambaran Spider-Man yang versi jalanan dibandingkan dengan Spider-Man yang megah punya Iron Spider punya teknologi Tony Stark ngomongin soal multiverse tuh udahlah kita tinggalan udah keren gitu udah ngeliat bagaimana canggihnya Spider-Man versi instan itu gitu ya nah sekarang waktunya kita akan melihat proses demi proses yang dilalui Peter Parker bagaimana kalau dunia ini lupa dengan dirinya dia harus mulai lagi memperkenalkan Spider-Man ke masyarakat-masyarakatnya di New York City dan sebagainya jadi poin penting yang wajib banget kalian ketahui adalah kalian gak akan menemukan Spider-Man yang megah kayak yang kita lihat sebelumnya kali ini kalian akan melihat Spider-Man yang versi lebih sederhana lebih membumi dan lebih masuk akal ketimbang yang kita lihat sebelumnya bukan yang sebelumnya itu gak masuk akal bukan tapi disini kita melihat benar-benar Spider-Man yang kita kenal sejak tahun 2000-an gitu ya versi-versi SM Raimi dan jangan nyesel dan jujur gue suka banget bagaimana nantinya survive dia buat teknologi sendiri dan gue berharap bahwa suatu saat Peter Parker versi lapisen juga punya gudang-gudang kayak Spider-Man yang ada di Across the Spider-Verse dimana kita melihat Spider-Man versi Peter Parker punya gudang bawah tanah yang banyak banget kostum-kostum dari Spider-Man dan gila itu bakal keren gue harap banget bahwa itu akan menuju ke sana gitu guys dan gue bener-bener berharap bahwa jalan cerita dari Spider-Man pada ujungan nanti dia akan kayak Tony Stark tapi dengan kemampuannya sendiri gila asik banget gitu ya nah ngomongin asik gue akan ceritakan dan juga berikan beberan beberapa prediksi apa yang akan diceritakan oleh Sony dan juga Marvel ke depannya versi gue gitu ya so sekarang langsung saja ke prediksi yang pertama di prediksi yang pertama menurut gue adalah di film Spider-Man keempat nanti lebih banyak mengambil lokasi di pusat kota New York City dibandingkan film-film Tom Holland lainnya dan kita akan melihat bagaimana eksplorasi dari Tom Holland Peter Parker yang orang bener-bener gak kenal dengan Spider-Man dan harus memulai dari awal lagi dan itu asik banget karena mantra dari Doctor Strange kan bukan yang memudar cepat hilang ya karena ini kayaknya selamanya gitu jadi kita bener-bener akan melihat bagaimana usaha dari Spider-Man dari versi Tom Holland ataupun Peter Parker ini untuk mulai memperkenalkan lagi bahwa ada loh superhero jalanan yang bisa melindungi mereka sendiri gak yang kayak Avengers kalau kalian ngikutin beberapa film Avengers kan ada beberapa scene yang mengatakan wah ini bukan level Avengers jadi biarkan sama orang-orang yang biasa aja gitu ya pas Tony Stark bilang gitu ya di film-film Spider-Man Homecoming kalau gak salah nah disini akhirnya adalah sosok Spider-Man ini akan memulai bahwa gak harus nunggu proposal di Avengers dulu loh buat kalian bisa selamat tapi disini akhirnya ada superhero yang bener-bener membumi sama kayak Kamalahan dan juga sebagainya dan kita akan senang melihat bahwa Spider-Man keempat ini lebih banyak mengesplorasi New York City dibandingkan film-filmnya sebelumnya gitu ya di prediksi gue yang kedua adalah Spider-Man keempat ini tidak akan mengandalkan superhero-superro Marvel lainnya seperti sebelumnya termasuk juga Avengers Tony Stark wajar kalau Tony Stark udah meninggal gitu tapi yang lainnya menurut gue dia disini akan berdiri sendiri seperti yang kita ceritakan tadi dan gue akan senang membayangkan bahwa Spider-Man Vestal Mauland ini akan berkenal dengan orang-orang baru karakter baru yang sebenarnya tinggal menunggu momen lagi untuk muncul di versi of action nah ini bernyangkut dengan prediksi selanjutnya berkaitan dengan MJ, Ned, dan juga teman-teman dari Peter Parker Vestal Mauland sebelumnya dan itu kan udah lupa nih dengan Peter Parker bahwa dia itu adalah Spider-Man dan juga mereka mungkin cenderung lupa kalau mereka itu pernah berteman gue wanti-wantinya adalah MJ dan juga Ned disini cuma sekedar cameo aja cuma sekedar bukan masuk ke dalam inti cerita utama tapi mereka cuma muncul di awal-awal film aja dan ataupun kalau dimasukkan mungkin di akhir film gitu tapi disini Tom Holland akan berusaha untuk menghindari mereka demi untuk melindungi mereka dan mereka fokus aja untuk kuliah gitu ya di film Spider-Man keempat nanti Peter Parker akan masuk ke universitas baru yang namanya adalah Empire State University disinilah dia akan bertemu dengan Gwen Stacy termasuk juga dengan Harry Osborn gila gue seneng banget gue baru membayarkan aja tuh seneng banget dimana nanti di Empire State University ini mereka akan saling bertemu memulai cerita baru lagi mirip lah kayak cerita-cerita yang ada di versi Sam Raimi tapi disini lebih fresh, lebih segar lagi dan kita akan melihat bagaimana Gwen Stacy akan bertemu dengan Peter Parker, versi Sam Holland dan memulai kisah cinta lagi ya who knows kita lihat aja gitu termasuk juga dengan Harry Osborn karena Empire State University kan itu kan bener-bener alumni kan si bapaknya si Harry Osborn ini kan yang kita tahu sendiri dan kita akan melihat bagaimana permusuhan mereka mungkin rebutan Gwen Stacy dan sebagainya kita akan lihat nanti gimana pokoknya intinya adalah dari Empire State University ini akan hadirnya karakter Gwen Stacy dan juga Harry Osborn dan juga gue berharap banget sebenarnya di Spider-Man keempat ini Black Cat mungkin bisa lah ya dimunculin untuk sebagai vilain-pilain kecilnya gitu ya nah ngomongin soal vilain predisi gue selanjutnya adalah jelas banget gue berharap bahwa vilain utama dari Spider-Man keempat ini selain Venom mungkin ya itu gue berharap bahwa Kingpin terserah lah nanti saudara mau milih yang mana karena banyak banget di otak gue tuh pilihan-pilihan yang menarik selain Black Cat, Venom, Kingpin tuh wajib sih menurut gue karena The Devil Born Again kan mungkin dirilis sebelum perilisan dari Spider-Man keempat jadi wajar banget nantinya dia akan bertemu dengan The Devil The Devil akan membantu apa masalah dari Spider-Man ini dan Kingpin sih menurut gue vilain yang paling masuk akal untuk Spider-Man yang lebih membumi di Spider-Man keempat dan juga ada beberapa desa-desus yang gue lihat dan juga gue dengar rumornya bahwa Kingpin nantinya akan diceritakan sebagai wali kota dari New York City jadi nanti ada beberenturan soal masalah-masalah kejahatan itu akan masuk ke cerita ketika Spider-Man ini menjadi manusia biasa dia akan membela banyak kasus gitu ya tiba-tiba berhubungan lah dengan kasus-kasus yang besar yang akhirnya menjurus ke Kingpin dan kita akan melihat bagaimana nantinya ketika Spider-Man ini akan datang menyerang Kingpin ketemulah sama Daredevil nah disini ngomongin soal Daredevil ngomongin juga soal mantra dari Doctor Strange mantra Doctor Strange kan masih rancu sebenernya masih abu-abu apakah mantra-nya ini berpengaruh dengan orang buta seperti Daredevil karena Daredevil kan merasakan Peter Parker itu bukan mengenal wajahnya jadi gue yakin bahwa Daredevil tidak akan terpengaruh dengan mantra dari Doctor Strange dan dia tahu dengan Spider-Man dan Spider-Man Peter Parker gue bayangkan dia kaget loh kok lu tahu gue gitu ya dan kita akan melihat bagaimana kerjasama antara Daredevil dan juga Peter Parker vs Tom Holland melawan Kingpin oh my god itu keren banget itu keren banget dan gue berharap bahwa ceritanya lebih kayak gitu kalau memang Spider-Man keempat ini kan digada-gada akan menjadi Spider-Man yang lebih sederhana ya Kingpin Kingpin jelas banget dan kerjasama-sama dengan Daredevil itu jelas banget gitu ya kecuali mereka kan memberikan elemen-elemen simbiot yang tinggal di akhir Avengers Endgame jadi kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Tom Holland untuk lepas dari simbiot dari Venom jadi beda lagi ceritanya gitu ya tapi Venom mungkin lebih baik disimpan di Spider-Man kelima kali ya gitu ya tapi berhubung film Venom akan rilis mungkin di November 2024 apakah waktunya Venom juga akan bertemu dengan Peter Parker versi MCU oh my god banyak banget gitu ya nah sejauh ini sesuai dengan predisi kita mana yang paling masuk akan menurut kalian apakah film pertamanya nanti Black Cat Venom apa Kingpin jelas kalian pilih Kingpin kan tapi Venom gak bisa diremehkan nah untuk menjauh kepingguan tersebut silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah yang penting tuntas dari update kita hari ini adalah berita tentang Spider-Man keempat akan segera digarap dan kita akan mendengar kapan mereka memulai shooting dari Spider-Man ini selamat buat teman-teman yang udah berdoa gimana supaya cepat Spider-Man keempat ini dan yap inilah waktunya gitu ya dan kalau kalian ngomongin mungkin apakah Andrew Garfield kemudian juga Tobey Maguire akan datang lagi kayaknya lebih condong disini lebih ke Spider-Man jalanan gitu ya kalau mereka kan udah di universe berbeda berharap aja Sony mungkin akan mengeluarkan Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield di proyek Spider-Man mereka bukan kerjasama antara Marvel dan juga Sony tentunya guys thank you buat teman-teman sudah mengikuti daily update kita hari ini kalau kalian suka dengan daily update kali ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe like, komen, dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya sub indo by broth3rmax